Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Al-Ghisa datanglah sekerombolan prajurit dari istana Atas perintah Raja Harun al-Rasid Untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya Abu Nawas digabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu Termasuk istrinya sendiri Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu Dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu Ya istriku, ini urusan gawat Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasid menjadi budak Apa? Raja ku jadikan budak Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu Di negerinya ada praktek jual beli budak Dan jadi budak itu sengsara Sebenarnya maksudmu baik Tapi baginda pasti marah Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat Gawat Aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan Abu Nawas masuk ke dalam Ia mengambil air wudu Lalu mendirikan sholat dua rokaat Kemudian berpesan kepada istrinya Apa yang harus dilakukan ketika baginda raja datang Tidak berapa lama Kemudian tetangga Abu Nawas geger Karena istri Abu Nawas menjerit-jerit Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil terkopoh-kopoh Suamiku mati Hah? Abu Nawas mati? Iya Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri Baginda raja terkejut Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan Dan menghibur baginda raja Baginda raja beserta beberapa pengawan istana Beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas Tabib segera memiksa Abu Nawas Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada baginda raja Bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbucur kaku tak berdaya Baginda raja merasa terharu dan menetaskan air mata Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada paduka yang mulia? Kata istri Abu Nawas sambil menangis Katakanlah Kata baginda raja Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya baginda raja mengampuni semua kesalahannya Baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat Kata istri Abu Nawas terbata-bata Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas Kata baginda raja menyangkupi Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda Kemudian baginda raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang Beliau berkata Wahai rakyatku Dengarkanlah Bahwa hari ini Aku Sultan Harun Al-Rasid Telah menguafkan segala kesalahan Abu Nawas Yang telah diperbuat terhadap diriku Dari dunia hingga akhirat Dan kalianlah sebagai saksinya Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau Terdengar suara keras Syukur Seketika pengusung dinasah ketakutan Apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri Seperti mayat hidup Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang-langgang Bertuburkan dan banyak yang jatuh terkilir Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan baginda raja Pakaiannya yang putih-putih bikin baginda raja keder juga Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya baginda raja dengan gemetar Hamba masih hidup tuanku Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga Atas pengampunan tuanku Jadi kau masih hidup? Ya baginda Segar bugar Buktinya Kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang Kurang ajar Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari maha guru Sofi Guru hamba yang sudah meninggal dunia Ajarkan ilmu itu kepadaku Tidak mungkin baginda Hanya guru hamba yang mampu melakukannya Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri Dasar pelit baginda raja mengerutu kecewa Suatu saat Abu Nawas menjahili baginda raja Namun kali ini usilnya bisa dikatakan kelewat batas Sebab baginda raja hampir saja kehilangan nyawanya Akibatnya baginda raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan baginda raja kepada dirinya Pasalnya bukan sekali dua kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil dari baginda raja Saat ini baginda raja diselemiti amarah yang sangat memuncak Cari Abu Nawas Tangkap dan bawa ke sini Perintahnya Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar Apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas ketakutan Kami diberintah baginda raja untuk menangkapmu Kalau kamu menolak kami tetap akan membawamu dengan cara paksa Jawab para pengawal Abu Nawas pun hanya bisa pasrah Ia kemudian dikiring ke istana Dan dihadapkan kepada baginda raja Ampun paduka yang mulia Kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas Kamu jangan pura-pura tidak tahu Kamu telah membuat aku murka Perbuatan usilmu kemarin Hampir saja membuatku mati Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar Jawab baginda raja penuh emosi Maafkan hamba paduka yang mulia Hamba khilaf Ucap Abu Nawas Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu Kamu harus dihukum mati Bentak baginda raja Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas Bukan Bukan dengan cara seperti itu Karena hukuman seperti itu Hanya jadi bahan lelucon bagimu Balas baginda raja Balas baginda raja bertambah emosi Habu Nawas menangkap keseriusan pada diri baginda raja Sepertinya paduka tidak main-main Ia terlihat sangat marah padaku Pikir Abu Nawas Bahkan para menteri dan para jurid pun menundukkan kepala Tidak ada yang berani menata baginda raja Para menteri dan sekena prajurit terkejut Mendengar perintah tersebut Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan Mereka sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan di terkam singa buas Tapi karena ini adalah titah baginda raja Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya Lalu seorang penasihat istana berkata Ampun paduka yang mulia Apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan Bukankah lebih baik Bila Abu Nawas dihukum penjara saja Ujar penasihat istana Coba membela Abu Nawas Kalau tidak suka dengan keputusanku Kau boleh ikut dengan Abu Nawas Hardik baginda raja Sang penasihat istana hanya terdiam Ia tidak berani mempantahnya Sementara Abu Nawas tertentu lesu Mendengar keputusan tersebut Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa Abu Nawas berkata Ampun paduka yang mulia Hamba ikhlas menerima hukuman ini Dan hamba sudah pasrah Tapi berilah waktu hamba tiga bulan Hamba ingin agar di akhir kematian Disebukan oleh kegiatan amal ibadah Binta Abu Nawas Sejenak Baginda raja terdiam Tidak berapa lama kemudian Baginda raja berkata Baik Aku kaburkan permintaanmu Tapi selama itu pula Kamu harus hidup dalam penjara Dan kamu dilarang menemui keluarga mu Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut Kalau diperkenankan bolehkah saya minta satu permintaan lagi Utur Abu Nawas Apa permintaanmu? Tanya Baginda raja Supaya kehidupan hamba di dalam penjara Tidak membosankan Izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Jawab Abu Nawas Tidak masalah Nanti Uang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa Ujar Baginda raja Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah Sedangkan tiap pagi dan sore Diisi dengan memberi makan singa Pada bulan kedua dan ketiga Abu Nawas makin tekun beribadah Ia juga lebih rajin memberi makan singa Abu Nawas memperlakuan sunga itu layaknya seorang sahabat Tiga bulan pun berlalu Dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman Atas perintah Baginda raja Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas Hai pengawal Masukkan Abu Nawas ke kandang singa Teriak baginda raja memecah keheningan Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa Singa tersebut tidak menerkamnya Tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelos-eles tubuh dan kepala singa Singa yang terkena guas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas Sontak saja pembanan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran Abu Nawas ternyata punya kesaktian Ujar salah satu menteri Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang Dan disuruh menghadap Baginda raja Hai Abu Nawas Kenapa singa itu tidak mau memakanmu Kamu punya kesaktian Tanya Baginda raja heran Sama sekali hamba tidak punya kesaktian Pak duka Jawab Abu Nawas Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Tanya Baginda raja lagi Begini Pak duka yang mulia Selama tiga bulan ini Hamba rutin memberi singa itu makan dan minum Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia Padahal hanya tiga bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Dia memang seekor singa yang buas Tapi dia tahu balas budi Buktinya dia tidak memangsa hamba Sedangkan paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada paduka dan berjasa bagi istana ini Tapi hanya karena satu kesalahan Paduka begitu tega Menjatuhkan hukuman mati kepada hamba Tutur Abu Nawas menjelaskan Mendengar hal itu Baginda raja pun menyadari akan kesalahannya Maafkan aku Abu Nawas Aku telah berbuat hilaf Baiklah Sekarang kamu boleh pulang Dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu Terimalah Sebagai rasa terima kasihku Karena telah menyadarkanku Ujar Baginda Raja Suatu hari istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang siah Tujuan mereka adalah ingin menantang depat agama kepada para ulama di kota itu Sebagai tuan rumah yang baik Tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah Setelah mereka dipersilahkan duduk Salah satu dari mereka berkata Maaf Paduka yang mulia Bukannya kami bermaksud kurang ajar Tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini Baginda Raja membalas Oh tidak apa-apa Justru saya malah tertarik Sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama Baginda Raja Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi Tapi sayangnya saat berdebat Tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang siah Kala itu Baginda Raja Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan Tiba-tiba penesat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja Kenapa tidak undang saja Abu Nawas Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya Ujar penesat istana menyarankan Usulan penesat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar Ia pun langsung menyetujuinya Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang siah Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas Apakah kalian berani? Tanya Baginda Raja Tentu saja Pak Duka Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini Tantang mereka Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana Untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana Kata salah satu pengawal Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana Jawab Abu Nawas Benar Tuan Abu Tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda Balas pengawal Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Di istana ada sekelompok orang siah Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja Jawab pengawal Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku Ujar Abu Nawas Sudah Tuan Abu Tapi mereka semua tidak bisa berkotik Kata pengawal Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja Singkat cerita Sampailah Abu Nawas di istana Di sana Nampaklah para ulama siah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan Tidak seperti biasanya Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang siah dibuatnya terheran-heran Kemudian sekelompok orang siah bertanya kepadanya Kamu ini aneh Kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam? Dengan santainya Abu Nawas menjawab Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup Para kelemok siah suka mencuri sandal Makanya saya bawa masuk Takut sandalnya hilang Jawaban Abu Nawas tersebut Sontak membuat sekelompok orang siah semakin bertambah heran Begitu juga dengan Baginda Raja Kamu jangan ngarang cerita palsu Zaman Rasulullah ajaran siah belum ada Protes mereka Kalau begitu diskusi pertemuan kita selesai Dari mana ajaran agama islam kalian Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada siah Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas langsung lawyer pergi meninggalkan mereka Sementara sekelompok orang-orang siah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas Baginda Raja yang menyaksikan hal itu Seketika tertawa terpinggal-pinggal Sembari memuji kecerdasan Abu Nawas Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang, jago negasiasi, dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama Anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah Dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi gugur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat Zalbania Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah Tuhan berani menantang Abu Nawas? Wah ide bagus itu Sampaikan kepada Abu Nawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas Dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangan yang cerdik dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Selamat datanglah Abu Nawas Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan 100 ribu dirham Tetapi 200 ribu dirham Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya Abu Nawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbidato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada Abu Nawas Tanpa menunggu lama Abu Nawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah Abu Nawas Sekarang kita mulai saja sahut sang jenderal Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini Dan engkau harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abu Nawas menggendong sang jenderal Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas Ke tempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti Abu Nawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir Abu Nawas Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab Di depan saya ada pertanyaan unta Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu Padahal pertanakan undanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti Abu Nawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak Abu Nawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab Abu Nawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah panjang pasir Berhenti Abu Nawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abu Nawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian Pelan-pelan dia menjawab Di depan saya Ada wanita telanjang Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai Abu Nawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab Abu Nawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal Abu Nawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir dan burung poyo yang berkicau Burung poyo hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas Baiklah, semua jawabannya itu masuk akal Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab Itu sangat mudah sekali, Tuan Saat Tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan, Tuan Jenderal Jawab Abu Nawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh